Ada adidaya di Zodiac Aries Dan itu memang Karakteristik Yang mungkin dominan di Zodiac Aries Menguasai Tetapi sebenarnya di sisi lain untuk menguasai Itu adalah karena Sebuah kelemahan Kenapa misalkan Pengen menguasai Karena ada kekurangan di dalam dirinya Itu sebuah kewajaran Kurangan, kelebihan itu suatu kewajaran Tapi ketika menguasai Dengan ambisi Itu bisa berbahaya bagi diri sendiri Dengan ambisi Pengen menguasai harus Harus ada Harus dapat Harus didapatkan Kalau sekedar ingin menguasai Memang suatu kewajaran Tetapi Itu pun Mesti ditahan juga Kenapa? Karena kalau Terbiasa pengen menguasai Sesuatu Yang bahkan bukan milik kita Bahkan bukan hak kita Bahkan dengan dipaksakan Itu bisa membuat Jodiak Aries Linglung sendiri Tapi saya yakin Jodiak Aries Tidak ya Tidak dengan ambisi Tidak Jodiak Aries menerima Ya menerima Jodiak Aries itu baik Menerima Tapi potensi adidaya Dari Jodiak Aries Memang Kemungkinan Besar ada Potensi adidaya Tapi saya yakin Jodiak Aries Bisa menahannya Untuk menguasai Yang bukan memang Haknya Bisa menahan Itu semua Menguasai Dalam pembicaraan Menguasai Dalam perdebatan Dengan tidak Mau kalah Tapi Jodiak Aries Ada kemungkinan Selalu mengalah Tidak setiap Yang kita Ingin kuasai Itu Mengikuti kita Jadi bisa saja Ketika dalam Perdebatan Dia mengalah Tapi gondok Bisa saja Gondol Gondol Bisa saja Dalam pembicaraan Dia mengalah Tapi Ada pertanyaan Kok kenapa Gini Jadi maksud saya Begini Ketika dalam Pembicaraan Perdebatan Itu memang Mesti dijauhkan Dari Menguasai Pembicaraan Dan perdebatan Itu Jangan sampai Kita tuh Terlihat Pengen menang Sendiri Nah Gitu Kita Mesti Menghargai Lawan Bicara Kita Mesti Menghargai Pendapat Tapi Jodiak Aries Yakin Menghargai Itu Semua Hanya Memang Adidaya Itu Muncul Dengan Sendirinya Karena Jodiak Aries Ini kan Jodiak Yang pertama Dan Bersifat Kardinal Ini Secara Secara Potensi Secara potensi Karena Bisa saja Potensi Dari Jodiak Aries Yang secara Objektif Itu Ada Potensinya Tapi kan Latar belakang Pendidikan Itu Mengaruhi Latar belakangnya Bagaimana Pendidikannya Bagaimana Kemudian Didikan Alamnya Bagaimana Didikan Manusianya Bagaimana Cara Menyikapi Kita Cara Menanggapi Cara Mempersepsi Kita Menafsirkan Berbagai Hal Dalam Kehidupan Berbagai Masalah Cara Menyikapi Itu Kebiasaan Kebiasaan Kita Memengaruhi Sehingga Potensi Itu Untuk Menguasai Beradidaya Itu Bisa Mengurang Bahkan Bisa Tertahan Yang Dengan Ambisi Itu Bisa Tertahan Karena Adanya Pengaruh Pengaruh Lain Yang Memengaruhi Itu Persahabatan Kan Karena Dalam Persahabatan Itu Bisa Mencuri Sifat Saya Bersahabat Dengan B Si B Itu Baik Saya Juga Bisa Jadi Seperti Itu Ketika Itu Memang Disetujui Oleh Diri Kita Oh Itu Baik Sepertinya Enak Melakukan Kebaikan Saya Juga Bisa Seperti Itu Jadi Persahabatan Itu Saling Saling Menularkan Sifat Dan Karakteristik Kira-kira Begitu Persahabatan Yang Misalkan Face To Face Bertemu 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 Ya Bahkan Persahabatan Dari Youtube Pun Meski Tidak Bertemu Dari Layar Pun Itu Bisa Mencuri Sifat Ketika Itu Ada Persamaan Dengan Diri Kita Atau Kita Menyetujui Di hati Itu Jadi Nah Ini Yang Saya Cari Nah Seperti Gitu Mungkin Bisa Dipahami Ya Main Celok Kesana Main Celok Kesini Tidak Apa-apa Yang Yang Baiknya Saja Ambil Yang Baiknya Yang Buruknya Buang Yang Baik Ambil Yang Buruk Buang Yang Kurang Baik Yang Tidak Disetujui Dari Saya Ya Jangan Jangan Diambil Untuk Mencapai Cita-cita Adidaya Itu Perlu Nah Itu Fungsinya Tetapi Jangan Terlalu Berambisi Begitu Maksud Saya Intinya Kemauan Adidaya Disini Adalah Maksud Saya Kemauan Kemauan Yang Kuat Itu Perlu Tapi Di Sisi Lain Mesti Menyadari Nah Mesti Menyadari Akan Adanya Sistem Alam Akan Adanya Apa Apa Itu Namanya Yang Tidak Bisa Kita Kuasai Gitu Saja Singkatnya Meski Keinginan Yang Kuat Itu Perlu Tapi Di Sisi Lain Kita Mesti Bisa Menerima Akan Adanya Yang Tidak Bisa Kita Kuasai Yang Tidak Bisa Kita Pikirkan Bahkan Yang Tidak Bisa Kita Harus Nikmati Oke Mudah Mudah Bisa Dipahami Ya Akan Adanya Sebuah Ketentuan Yang Mesti Kita Terima Sehat Selalu Untuk Zodiac Aries Kuat Semangat Mendapat Berkat Dimanapun Anda Berada Kemanapun Anda Pergi Dan Tentunya Selalu Mendapat Keberuntungan Di Hari-hari Yang Anda Lewati Juga Mendapatkan Keajaiban Yang Nyata